Intro Timnas Indonesia U22 baru saja tiba di Kamboja Pelatih Timnas Kamboja U22 langsung sorot tajam dan waspadai 5 penyerang ganas Timnas Indonesia U22 ini Timnas Indonesia U22 sudah sampai di Kamboja untuk main di SEA Games 2023 Skuad Garuda Muda tiba di Ponpen pada Selasa 25 April 2023 Setibanya di Ponpen, rombongan disambut oleh perwakilan kedutaan besar Republik Indonesia KBRI di Kamboja Nasional Olimpik Komite atau NOJ Indonesia dan supporter Indonesia setelah itu mereka langsung menuju penginapan Alhamdulillah kami sudah tiba di Kamboja dengan kondisi baik dan selamat Ucap pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Shafri disadur dari laman resmi PSSI Dari 20 nama yang dibawa ke SEA Games 2023 oleh Indra Shafri Ada 5 pemain berposisi penyerang di lini depan yang menarik perhatian pelatih Kamboja Keisuki Honda Bahkan Honda menyebut kelima pemain tersebut sangat berbahaya untuk timnya Honda pun meminta timnya untuk mewaspadai 5 pemain tersebut Lantas siapa saja penyerang Timnas Indonesia U22 yang disorot tajam oleh manajer sekaligus pelatih Kamboja tersebut 5. Jim Kelly Shroyer dari Persik Kediri Jim Kelly menjadi salah satu dari lima pemain depan yang akan menjadi adalan Indra Shafri dalam hal menjebol gawang lawan Ia kini merupakan pemain Persik Kediri Pada Liga 1 2022 hingga 2023 Jim Kelly tercatat baru tampil di delapan laga dan sukses menyumbang satu gol Tak heran jika pelatih Keisuki Honda sangat mewaspadai penyerang satu ini 4. Irfan Jauhari dari Persis Solo Irfan Jauhari sejatinya bukanlah striker melainkan seorang winger Namun ia mampu dimainkan sebagai penyerang tengah Dan hal tersebut memberikan Indra Shafri kebebasan untuk menempatkan pemain Persis Solo itu di berbagai posisi Selama membela Persis di Liga 1 2022-2023 Irfan pun sejatinya terlihat sempat dimainkan sebagai striker Pada musim tersebut Irfan mencetak 3 gol dan 2 asis dari 19 penampilan bersama Persis 3. Witan Sulaiman dari Persija Jakarta Sama seperti Irfan Jauhari, Witan pun bukanlah striker murni Namun kehebatannya dalam mencetak gol membuatnya bisa saja dijadikan Indra Shafri sebagai penyerang Penampilan Witan pun terbilang masih jauh dari kata baik terutama sejak kembali ke Liga 1 Tercatat bersama Persija, Witan baru mencetak 2 gol dan 1 asis dari 10 penampilan Namun, sepak terpejang Witan Sulaiman di Timnas Indonesia membuat pelatih Keisuke Honda sangat ketar-ketir 2. Titan Agung dari Bayangkara FC Titan menjadi salah satu striker murni yang dibawa Indra Shafri ke Kamboja Ia pun dipercaya akan menjadi striker andalan Timnas Indonesia U22 di turnamen tersebut Catatan Titan di Liga 1 2022-2023 terbilang cukup baik Bersama Bayangkara FC, Titan sudah memainkan 18 laga dengan mencetak 3 gol dan 1 asis Dan di urutan pertama ada Ramadan Sananta dari PSM Makassar Ramadan Sananta diprediksi akan menjadi penyerang utama Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 Sebab dari segi penampilannya di Liga 1 2022-2023 Sananta tampil luar biasa bersama PSM Makassar hingga tim tersebut menjadi juara Sananta tercatat mencetak 11 gol dan 2 asis dari 24 penampilannya bersama PSM di Liga 1 2022-2023 Ramadan Sananta adalah salah satu penyerang yang sangat ditakuti oleh Keisuke Honda Wajar saja kalau Keisuke Honda meminta para timnya agar berhati-hati dengan pemain satu ini Itulah 5 pemain Timnas Indonesia yang sangat diwaspadai dan disorot tajap oleh pelatih Kampuja Keisuke Honda Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!